Intro Invasi Rusia ke Ukraina membuat ketegangan negara-negara lain bahwa Presiden Vladimir Putin akan menyerang menggunakan senjata nuklir. Beberapa senjata milik Putin, seperti rudal supersonik yang hampir tidak mungkin terdeteksi, membuat negara lain terancam. Berikut ada 5 senjata super milik Rusia yang diduga bisa digunakan untuk melawan musuh-musuhnya. Yang pertama ada AvaGuard HGV. AvaGuard adalah kendaraan hypersonic boost glide dengan jangkauan lebih dari 6.000 km yang dapat membawa muatan nuklir dan konvensional. Menurut laporan TAS, hulu ledak nuklir HGV adalah lebih dari 2 megatron setara TNT. Menurut klaim dari Presiden Putin sendiri, HGV dapat melaju dengan kecepatan atmosfer hingga 20 megat atau 20 kali kecepatan suara. Dan dapat bermanuver untuk membuat lintasannya tidak dapat diprediksi untuk dicekat oleh sistem pertahanan udara dan rudal. Yang kedua ada Poseidon Underwater Unmade Facial atau UUV. Poseidon adalah torpedo otonom bersenjata nuklir, bertenaga nuklir antarpenua. Didukung oleh reaktor nuklir, Poseidon UUV memiliki jangkauan tak terbatas yang memberikan tingkat fleksibilitas operasional baru dalam hal peluncuran dan lokasi sasaran. Kecepatan senjata diperkirakan sekitar 70 knot sehingga tidak dapat ditangkat. Yang ketiga ada Rudal Pesiar Pertanaga Nuklir Purevesnik. Purevesnik Rusia adalah rudal jelajah bertenaga nuklir eksperimental dengan jangkauan tak terbatas. Analis memprediksi Purevesnik adalah roket termonuklir dengan mesin pendorong berbahan bakar padat dan mungkin hulu ledaknya adalah muatan termonuklir hasil tinggi. Empat, Rudal Hipersonik yang diluncurkan udara Kinsal. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sendiri ketika berbicara tentang rudal itu pada sebuah konferensi dengan para pemimpin bisnis mengatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk menghentikannya. Rudal tersebut dapat melaju dengan kecepatan 5 hingga 12 mark dan diklaim memiliki jangkauan 2.000 km. Ini dapat mengirimkan hulu ledak konvensional dan nuklir. Tetapi hulu ledak konvensional dapat dikirim lebih cepat dan lebih presisi. Dan yang kelima, Rudal Hipersonik peluncuran kapal Sirkon. Sirkon adalah rudal hipersonik bermanuver bertenaga scramjet yang diluncurkan secara vertikal yang dikatakan mampu mencapai kecepatan 9 mark dan terbang pada ketinggian 30 hingga 40 km dengan jarak 500 km. Rudal tersebut dapat dipersenjatai dengan hulu ledak konvensional dan nuklir. Terima kasih telah menonton!